Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kembali lagi bersama saya Tetap di channel Mainkan Game nya Halo sobat semua Apa kabar kalian hari ini Semoga aja baik-baik saja Dan tetap masih dalam lindungan Allah SWT Amin Nah sobat Kali ini kita akan mencoba lagi Sebuah drone yang dimana drone ini Menurut saya Beda dengan drone-drone yang lain ya Keren banget Walaupun harganya murah Tapi kalau dilihat dari review-review nya sih Ya lumayan keren ya sobat ya Baik langsung aja Apakah drone nya itu Ini dia yang ada di hadapan kita Diding Oke Drone dari miliknya seri K Dari miliknya K11 Sword Yang tentunya sudah brushless Dan ini nih sobat ya Yang bikin dia menarik itu adalah Nah Iya Dia bisa nembak sobat Oke dia bisa nembak Jadi drone ini Drone penembak kayaknya sobat ya Jadi keren banget Sudah ada motivasi-motivasi Akibat perang-perang yang Sudah Melebar dan meluas ya sobat ya Jadi Ada drone Yang memang Dikhususkan untuk menembak Oke Seperti ini sobat ya Nah Seperti ini Baiklah Gak usah berlama-lama Kita langsung lihat aja Dalamnya seperti apa Dan ini Memang benar-benar Belum saya Oprek-oprek Atau saya obrak-abrik Di dalamnya Dan saya juga Belum pernah menerbangkannya Baik Langsung saja kita buka Isi dalamnya Bismillahirrohmanirrohim Di ding Nah Oke Oke sobat Nih kita mendapatkan Sebuah tas Yang memang tasnya ini Berbeda sama Tas-tas yang Drone-drone yang lain ya sobat ya Ini Dari plastik Yang otomatis ya Crush ya Oke Terus safety juga Mantap Kita mendapatkan Yang kayak gini Baik Langsung aja kita buka Seperti biasa ya Sebelum kita membuka Sesuatu yang memang Belum pernah kita tahu Apa isi dalamnya Dan bagaimana dalamnya Kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim Nah ini ya Disini Pembukanya Atau pengaitnya Baik Bismillahirrohmanirrohim Di ding Nah Cipin Oke Seperti ini Kita mendapatkan Sebuah buku panduan Dan manual book Ini memang harus Nanti saya Baca ya sobat ya Otomatis ya Otomatis memang Harus saya baca Karena dia Ada sistem Penembaknya Jadi dimana Dia nembaknya nanti Tombolnya Baik Dan kita mendapatkan Seperti biasa Sebuah buku Panduan Eh buku panduan Panduan untuk Aplikasi ya Langsung aja Kita akan Mengecek Mencoba Aplikasi apa Yang digunakan Oke Aplikasinya Apakah ini Siap Oke Dia ada Pembaruan Kita batalkan aja Oke Dia menggunakan KYUFO ya Sobat ya KYUFO Sepertinya kita ada Sudah ya Coba KYUFO Apakah sudah ada Oke Kita buka Oke Dia sudah ada ya Sudah Saya install Oke Langsung kita update aja Baik Kita langsung ke dalamnya Isinya Biasa Seperti ini Kita mendapatkan Propeller cadangan Charger Dan obeng Dan Kita mendapatkan Sebuah Peluru Jadi pelurunya ini Akan kita rendam Sekitar Dua jam Kita dua jam Kemungkinan Untuk Menembaknya Kita akan Membuatkan Video yang lain Nanti ya Seperti ini Kita mendapatkan Sebuah pelurunya Dan lumayan Banyak ya Oke Dan Apalagi Kita ke baterai dulu Disini kita mendapatkan Sebuah baterai Yang berkapasitas 1800 mAh Seperti ini Seperti yang Drone-drone biasa ya Kayaknya bisa Dipakai Drone-drone yang Lainnya Dan Kita mendapatkan Sebuah tabung Atau Magazin ya Kalau bisa dibilang Itu magnya Atau magazin Ini tabung untuk Mengisi Sebuah pelurunya Boki Dan Apa lagi Kita mendapatkan Nah Ini ya Ini adalah Sebuah Senjatanya Oke Ini ada senjatanya Nah Kayak gini Oh Sebenarnya saya punya Bola-bolanya Balnya ya Kayak gini Nah ini Tapi kayaknya Dia terlalu besar Dan ini Adalah bola yang Saya beli Di Biasa Tempat mainan Anak-anak itu Yang harganya Per Bok itu Hanya 2000 Namun Ini kayaknya Terlalu besar Dia terlalu besar Mungkin berbeda Sama peluru Aslinya Nah Saya juga Kurang paham Seandainya Nanti Kalau habis Pelurunya Ini habis Apakah bisa Digunakan Apa sini ya Namanya Gel-gelnya Gel-gel yang Dijual Di tempat Mainan Anak-anak Itu ada Kemungkinan Ini terlalu Lama direndam Ini sudah Memang direndam Buat Hiasan Buat hiasan Oke Kayaknya Tidak bisa Dipakai Oke Seperti ini Seperti ini Jadi Bentuknya Dan Ini Lobang Untuk Menembaknya Keren Jadi bisa Buat jahilin orang Kita terbang Sekalian kita tembakin Jadi nanti begini Nah ini Jadinya kayak gini Keren banget Drone ya Sudah Dilengkapin dengan Senjata Yang akan Menembakin Anak-anak lewat Oke Kita ke Remote Remote nya itu sendiri Nah seperti ini Seperti ini Remote nya Dan Oke Seperti ini Untuk on off Terus Ada auto Take off Dan landing Ini Naik turunnya Kamera Terus Ini Hustle smooth Kayaknya Karena disini Tidak mungkin Ada anti nabrak nya Ini Ada trim nya Ini trim Oke Dan Kayaknya ini Ini Tombol Apa disini Disini ada tombol Jam Seperti jam Dan target Kayaknya ini Entah itu nanti Ditekan lama Atau ditekan Sekali Dan ini Nggak ada Nggak tau ini apa Nanti kita akan coba Aja Baik Keras banget Dia menggunakan Baterai AA AA 3 buah Ya sobat Oke Mantap Kita akan coba Oke sobat Sudah Terpasang Dengan benar Baterai nya Oh Kita coba dulu Bisa hidup Oke Dia habis hidup Dan ada indikator Warna Biru Oke Kita langsung ke Drone nya itu sendiri Seperti ini Nah Oke ya sobat Seperti ini Dan dia juga Mempunyai 3 kamera Disini ada 3 kamera Kayaknya Yang Satu di bawah ini Nggak terpakai Kayaknya ini Karena Warnanya Nah Oke Tapi keren Disini kaca juga Dan Otomatis Dia sudah Brushless ya sobat Sudah Brushless Oke Dia lipat Wih Kurus ya Jadi drone nya itu Kecil sobat Kecil terus Kurus Seperti ini Oh Keren Mantap ya Punyai 3 kamera Dan disini ada Bacaannya K11 short Mantap Kita cek Kita cek Untuk Brushless nya Oke Semoga aja aman Dan disini Juga ada Optical proposition Nih Optical proposition nya Sobat ya Oh ya ada 2 Jadi disini ada 2 Oh keren banget Oke Nggak ada anti nabrak ya Siap Nggak usah lah Pake anti-anti nabrak Dan ini ada lampu Disini ada lampunya Sobat Oh ya kita akan buka Pelan-pelan Wih Oh menggilat Cuy Oke Seperti inilah Drone nya sobat ya Jadi ini nanti Short nya dipasang disini Ah ini Tempakan nya Kita akan coba ya Kita coba pasang Sobat kita pasang Oke Jadi Nggak usah khawatir Mau kembali atau enggak Kalau kembali itu Dia nggak bakalan bisa terpasang ya sobat ya Ini lihat ya Uh Jelimet banget di dalam Ini Gimana apa bisa terpasang Jadi begini ya Jadi kayaknya ya Harus pampelan sobat ya Karena di dalam Memang sudah banyak sekali Kabel-kabel yang Sudah terpasang Oke Bunyi ketik Oke sobat Seperti ini Jadinya Ada Meriam nya Di atas drone Keren Dan kita akan coba pasang Jadi kita akan pasang dulu ya sobat ya Nah Kita pasang aja dulu Seperti ini sobat Wih Wah nanti ini Bakalan ada Bola-bolanya Saya akan Membuatkan video yang lain Dan Kita akan mencoba Memasang target Nanti ya Targetnya Apakah Tembakannya Atau pelurunya Bisa mengenai target Wah keren Siap Oke langsung aja Sobat Kita akan mencoba Untuk Nyalanya dulu Semoga aja nyala Karena ini memang baru Dan seperti biasa Kita akan coba Menyalakan Oh ini dia On off nya disini Sobat ya Nah ini Kita akan menekan lama Oke Menekan lama Dan Kita akan Nyalakan Remote nya Dan Apakah dia langsung terbinding Ya Dia langsung terbinding Dan Apakah dia langsung bisa terbang ya sobat ya Kita akan coba Naikkan Tuas kiri ke atas Oke Dia langsung Arming sobat Tapi seperti biasa Jangan langsung terbang dulu Kita akan mencoba Untuk mendapatkan Kalibrasi Giro nya dulu Seperti biasa Menekan Bawah Kanan Serong kanan ya Bawah serong kiri Gak ada juga Oke Kita akan coba lagi Di bawah serong Bawah serong keluar Gak ada Bawah serong masuk Apakah gak ada Giro nya Itu gimana ya Coba kita cek lagi Bawah serong kanan Serong kiri Serong masuk Dia arming Serong keluar Oke Dia serong keluar Dia langsung Kalibrasi Giro sobat Oke Kita akan coba lagi Ini ya Kameranya Naik turun kamera Oke Bawah Oke Bawahnya Langsung Di 90 derajat Baik Keren Lampunya ya Lampunya ini ke bawah Sobat Bukan ke depan Ke bawah Keren Oke Siap Langsung kita coba Untuk aplikasinya Sobat Di KYUFO Tadi Siap Dimana ya KYUFO Oke Ada Dan Saya akan Merekam layar dulu Oh iya KYUFO Oh Belum Saya ini ya Baik Saya pindahkan dulu Wifi nya Kita cari Wifi nya Coba Oke Kita Nah disini ada Follow Wifi 2852 Pokoknya Seperti itu Dan Kita langsung Ke Aplikasi KYUFO Dan Star Nah Oke Sobat Nah Seperti ini ya Nah Jadi gambarnya Gak terlalu terang Seperti S8S ya S8S itu Lumayan sudah terang Dan ini Gak terlalu terang Kayaknya memang Dikhususkan Di Penembaknya Aja Sobat Sini Oke Kita akan Coba memotu Disini ya Kita potret Siap Sudah terpotret Dan ini lagi Kita potret Oke Seperti ini Potretannya Dan kita coba Videonya Oke Sudah Ada videonya Seperti ini Oke Ini adalah videonya Siap Nah Baik Semuanya sudah Dan kita akan Tinggal coba Untuk Terbang di luar Sebentar Dan untuk Video berikutnya Saya akan Mencoba untuk Memasang Nih Pelurunya Oke Langsung aja Kita keluar Nah Sobat Kita sudah Ada di luar Dan kita akan Mencoba ya Untuk Menerbangkan Drone K K11 Yang sudah Ada meriamnya Di atas Dan Semoga aja Bisa terbang Karena memang Belum saya Coba untuk Terbang Atau gimana ya Sobat Oke Langsung aja Halo Cing Jadi banyak Kucing nih Kucing siapa Semua ini Oke Sobat Kita sudah Kalibrasi tadi ya Untuk kalibrasi Giro Kita sudah Coba Oh ini Kameranya Nunggak ke atas Oke Seperti biasa Kita langsung Arming dulu Dengan cara Menekan Tuas ke Atas Tuas kiri ke atas Ya Siap Dan langsung aja Kita terbang Bismillahirrahmanirrahim Oke Suaranya halus ya Sobat ya Jadi suaranya halus Seperti ini Keren ya Nah Ini Coba Sobat Lihat meriamnya ya Di atas ya Keren banget Oke Kita akan Coba Merengkan Kanan kiri Dan saya Eh Kenapa dia Oke Kayaknya ini Apa namanya Remote nya Remote nya ini Masih Baru Jadi Agak lengket ya Kalau kita Hajar kanan kiri Nah ini Oke Ini dia gak langsung Coba lihat ya Sobat ya Coba ya Jadi kalau saya Tekan Kanan Kiri Terus saya tekan Kiri lagi Kanan lagi Dia agak bergoyang Seperti ini Dan kita lihat Kameranya jeluh ya Oke Dengan Drone yang Diunggulkan Hanya meriamnya aja Sobat ya Gak apa-apa Dan saya akan mencoba Untuk ini Speed nya Apakah harus Ditahan lama ya Speed nya Coba kita Sini dulu Kita akan tekan Lama Oke Dia berkedip Gak tau apa Oke Beda juga Coba kita tekan Sebentar Speed 1 Speed 2 Oke Dia punya 2 Speed aja Sobat ya Jadi ini Tombol Speed Tadi gak tau Apa tadi ya Yang Tekan lama Kedip-kedip Tadi itu Gak tau apa Nanti kita akan coba Apakah itu memang Short nya Atau Untuk menembaknya Gak apa-apa Baik Kita akan Disini Saya mencoba Untuk terbangnya dulu Apakah terbangnya itu Stabil atau enggak Dan Kita lihat Terbangnya Cukup stabil Sobat ya Dengan adanya Optical propulsion Di bawah Sip Mantap Kita akan coba tinggikan sedikit Dan kalau kita lihat Sobat ya Kita lihat disini Dia bakalan kuat Untuk membawa pelurunya Itu ya Karena disini Untuk Terbangnya itu Enggak terlalu ribut Atau enggak terlalu Ngeden ya Nah Ini seperti ini Keren ya Mantap Disini kita akan Coba fotonya dulu Kita akan Gunakan speed 2 Kita tinggikan Oke Di tinggi seperti ini Oke Dia terbawa angin Kesana Dan gambarnya Jelo banget Saya akan turunkan Jadi benar-benar 90 derajat Jadi saya di bawah Ini saya di bawah Benar-benar Kameranya 90 derajat Oke Dia Oh Anginnya kenceng Lihat ya Anginnya ya Sobat ya Oke Keren Ngeri Kita turunkan ya Dikit Jadi memang Cuacanya Memang kurang mendukung Lagi mendung juga Sobat ya Kita naikkan Kameranya Sip Oke sobat ya Inilah Mungkin kesimpulannya Buat Drone K11 Yang sudah ada meriamnya Atau Ada Untuk menembak Anak-anak ya Kayaknya Untuk kesimpulannya Untuk terbangnya Saya rasa stabil Stabil banget Kemungkinan Hanya remote-nya aja Yang mungkin Kurang pelumas ya Karena masih baru Nah Ini Dia agak ngelengket Mungkin Yang saya dapat Yang seperti itu Kemungkinan yang lain Tidak seperti ini ya Sobat ya Nah Oke Kita akan Mencoba Nembaknya nanti Kalau Di video berikutnya Saya akan buat Short atau Menembak On target juga Saya akan membuatkan targetnya Mungkin dari Dari botol-botol Bekas saja Terus sampai mana Jauhnya Dia bisa menembak ya Sobat ya Oke Kalau untuk terbangnya Saya rasa cukup oke Dan Tidak tahu Untuk jaraknya Tapi kalau untuk kameranya Saya kurang saranin Tapi Disini Ini drone Memang bukan Buat drone-drone Kamera ya Sobat ya Ini memang Dikhususkan untuk Nembak Oke Mungkin sampai disini dulu Ke persamaan kita Dan jumpa kita kali ini Dari miliknya Drone K11 Semoga bermanfaat Bagi sobat semuanya Dan Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Selalu mainkan game ya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax